Pemerintahan negara Sri Lanka secara resmi meminta China merestrukturisasi pembayaran utang sebagai bagian bantuan atas negara yang tengah krisis keuangan. Presiden Gotabaya Raja Paksa kini telah mengajukan permintaan tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Kolombo. Presiden menyatakan akan sangat melegakan negara jika perhatian dapat diberikan pada restrukturisasi pembayaran utang. Sebagai solusi atas krisis ekonomi yang muncul dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kata pernyataan kantor kepresidenan Sri Lanka. Sri Lanka jadi salah satu negara yang memiliki pinjaman jumbo kepada China. Belakangan krisis valuta asing semakin membuat negara kepulauan itu kesulitan membayar utang. Pemberi utang terbesar salah satunya China selain Asian Development Bank dan Jepang. Dalam beberapa dekade kebelakang, China menggelontorkan utang lebih dari 5 miliar dolar Amerika kepada Sri Lanka. Yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Sejumlah kritikus ekonomi menilai, utang yang diberikan China tidak lebih sebagai jebakan utang China hingga dimanfaatkan sebagai proyek kerja putih. Dengan pengembalian rendah meski pemerintah China membantah hal ini. Proyek kerja putih adalah sebutan yang merujuk pada proyek ambisius dengan janji luar biasa namun tidak menguntungkan secara bisnis. Terima kasih telah menonton!